Hai stasiun Sukosari inilah kawan keadaan stasiun Sukosari pada bulan Januari tahun 2023 beberapa tahun lalu saya sempat kesini melihat stasiun ini apakah kondisinya masih sama di bagian untuk masuk atau penumpang ya di sebelah sana itu bagian relnya atau jalur kereta apinya Hai waktu itu belum ada tiang listrik disini langsung ada ada Hai ini bagian untuk menunggu penumpang ini sebagian ini terbuat dari kayu dan sebagian lagi terbuat dari tembok Hai kalau nggak salah waktu itu disini banyak sekali bambu ini loket tiketnya Hai sana juga masih ada untuk karcis Edmondsonnya itu ini jalur kereta apinya yang ke kanan ini menuju ke Kalisat sedangkan yang ke kiri ini menuju ke Bondongoso mendung ini bagian depannya Selamat datang Sukosari masih ada logo PT kereta api yang lama itu yang berbentuk seperti jet talang airnya masih utuh Hai bekas peron yang pun masih ada tadi saya sudah sempat ke sana ya di sana itu ada bangunan yang gembar itu adalah sipon atau aliran air yang melewati bawah jalur kereta api Hai ini masih ada bekas peronnya masih berbentuk yang saya pijak ini terus realnya mengarah ke sana ke stasiun Bondongoso Hai ternyata sekarang stasiun Sukosari tidak dimanfaatkan oleh warga sekitar jadi stasiun stasiun Sukosari ini adalah stasiun ketiga dari stasiun Kalisat jadi stasiun Kalisat di sana tadi ya lalu halte ajung atau stasiun ajung yang katanya menurut warga yang saya temui tadi beliau mengatakan bahwa ya stasiun ajung atau halte ajung ya mirip dengan stasiun Sukosari bentuknya hampir sama besarnya oke kawan kita lanjut ya eh bekas fondasi dari peronnya atau emplasemen dari stasiun atau halte Sukosari ini sini masih terlihat jelas masih utuh Hai teman jalur yang mengarah ke Kalisat sudah seperti ini sudah rimbun ini jalurnya di sebelah sana itu tadi saya lihat masih ada real realnya ini bekas jalur kereta apinya nanti di sebelah sana itu melintasi jalan raya kita tinggalkan stasiun Sukosari kita melanjutkan perjalanan mengarah ke kebun doso sana tadi sempat hujan mudah-mudahan tidak hujan ya kalau hujan kita lanjutkan esok harinya sudah mulai sore ya sesampainya saja kita sampai mana lain kali mungkin dilanjut lagi jadi bekas rail bednya ini di sebelah kanan sini di balik rumah-rumah ini saya menelusuri ulang ini karena ingin melihat bekas jalur kereta apinya kalau kemarin kan beberapa tahun yang lalu saya hanya mengunjungi stasiun-stasiun yang berada di jalur ini kurang lebih ada 17 stasiun di jalur kereta api Kalisat Bondo Osus itu Bondo hingga Panarokan ada pelang aset PT kereta api Indonesia dan ini ada lapangan yang garisnya terbuat dari real jadi disanalah kas jalur kereta apinya masih ada tuh jalurnya terlihat sebentar ya ini realnya masih ada tadi sana stasiun Sukosari bekas rail bednya tuh masih utuh realnya terus nanti menyeberangi jalan raya di sana ada PJL gentaknya masih ada hanya Hai posnya pos PCL nya itu sudah tidak ada sudah dibongkal Hai Oke kita lanjut ke arah sana yuk kita lanjut ya nggak kesananya ya dari deketnya nah itu tentanya masih ada ya untuk pos PCL nya sudah tidak ada ini jadi Mitra Jaya collection itu bekas pos PCL nya udah dibongkar pasti kuman banyak sekali tikungan di sini harus hati-hati tapi lukas pintu pelintasannya masih ada sebelah kanan kita ya nah tuh tuh realnya disitu tuh realnya kesini nih menembus rumah ini coba kita lihat dulu bentar ini enggak ada enggak ada enggak ada enggak 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 iya enggak 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 oke kawan jadi sewaktu saya kesini waktu itu disini belum ada rumah ini belum ada bangunan baru ini sekarang udah ada bangunan baru nah disini ada weselnya nih kemungkinan di stasiun Sukosari ini ada dua jalur disini ada masih ada bekas weselnya tuh jadi ke arah sana ya ke stasiun Sukosari ini pas nyebrang JPL itu sudah dua jalur ini baru satu jalur tuh weselnya masih ada sana terus sayangnya tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor tuh weselnya kelihatan jelas kawan masih menggunakan bantalan besi ternyata bekas tuas weselnya masih ada nih nih tuh ini bekas tuas weselnya tadi hujan nih jadi basah hujan besar wah masih utuh nah setelah ini baru kesananya ini menggunakan bantalan kayu ini masih terlihat untuk bantalan kayunya realnya masih berdiri tegak masih berdiri di jalur aslinya karena masih ada bantalan kayunya beberapa cuma makin kesana makin rimbun tuh makin rimbun kesana sebelah sana juga ada pelang asetnya disebelah kanan ini ada bekas tiang telegrafnya wah mantap kawan seandainya jalur ini masih aktif pemandangan alam yang ada di sekitar jalur kereta api kali saat bondo khusus itu bondo ini sangat apik sangat bagus belakangan ini pohon kelapa persawahan dan wah mantap kita doakan ya semoga saja jalur kereta api ini bisa segera direaktifasi atau diaktifkan kembali karena tadi saya ngobrol dengan masyarakat sekitar bahwa bahwasannya mereka menginginkan jalur ini diaktifkan kembali mereka sangat senang karena dengan adanya kereta api mereka bisa bondo woso atau panarukan maupun jember menggunakan transportasi kereta api jadi ada alternatif lain selain menggunakan kendaraan roda karet di sini titik permulaan wesel yang menuju ke stasiun Sukosari yang mengarah ke Kalisat dan dibalik saya ini mengarah ke bondo woso ternyata beberapa tahun kemudian ya di tahun 2023 di sini relnya dari jalanan sudah tidak terlihat karena di sini sudah ada bangunan baru yang berdiri tepat di atas jalur kereta api Kalisat bondo woso situ bondo hingga panarukan ini jalur yang berada di dekat stasiun Sukosari jadi nyebrang jalan ini itu stasiun Sukosari dan ke belakang saya itu menuju bondo woso seperti itu kawan sudah jadi rel yang nyebrang jalan ini ada dua nih dua sini dan sebelah situ ada dua disitu pecabang ini waktu kita kesini waktu itu nih ini belum ada ini nanti bisa melihat ini ada dua tuh ada dua jalur nah di sebelah sana itu ada bekas palang pintu dua 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 Terima kasih telah menonton